Hai adik-adik, jumpa bersama Kak Febri Resmisari. Kali ini kakak akan membacakan buku cerita yang berjudul Makan Bersama Keluarga. Buku ini ditulis oleh Ignatia Prabani Setiowati dan ilustrator Faisal UA. Selamat mendengarkan. Lonceng usai sekolah berbunyi. Oto bergegas pulang ke rumah. Oto sudah sangat lapar. Oto segera masuk ke dapur. Mama sedang memasak. Selamat siang, Mama. Oto memberi salam. Selamat siang, Nak. Jawab Mama. Mama memasak apa hari ini? Tanya Oto. Baunya sedap sekali. Lanjut Oto. Mama, saya lapar. Kata Oto. Sabar ya, Nak. Makanan sebentar lagi siap. Kata Mama. Ganti pakaian dulu, lalu makan siang. Kata Mama. Baiklah, terima kasih, Mama. Jawab Oto. Setelah mengganti pakaian, Oto kembali ke dapur. Mama, ikan apa itu? Tanya Oto. Ini ikanmu jair. Jawab Mama. Tadi, Bapak memancing ikan di kolam. Lanjut Mama. Nak, tolong letakkan ikan ini di atas meja. Kata Mama. Baiklah, Mama. Jawab Oto. Oto membawa piring berisi ikan goreng ke ruang makan. Mata Oto terbelalat melihat masakan di atas meja. Wah, masakan Mama banyak sekali. Kata Oto. Ada nasi, tumis kangkung, tempe goreng, dan sambal. Kata Oto. Hmm, sedapnya. Mama memang pandai memasak. Puji Oto. Oto mendengar suara Bapak. Bapak sudah pulang dari kebun. Bapak mencuci tangan dan kaki. Mama dan Oto juga mencuci tangan sebelum makan. Oto ingin mengambil nasi. Oto teringat bahwa dia harus mendahulukan orang tua. Oto mempersilahkan orang tuanya mengambil nasi terlebih dahulu. Sikapmu sangat terpuji. Kata Bapak. Begitulah cara bersopan santun pada saat makan bersama. Kata Mama. Oto bercerita tentang pelajaran di sekolah. Bu Guru juga mengajarkan sopan santun makan bersama. Kata Oto. Makanlah dulu. Tidak baik bercerita saat makan. Tegur Bapak. Selesai makan, baru kamu ceritakan. Kata Bapak. Iya Bapak. Saya lupa. Sahut Oto. Terima kasih Bapak. Ucap Oto. Nah adik-adik. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita yang berjudul Makan Bersama Keluarga. Sampai jumpa di buku-buku selanjutnya. Sampai jumpa di buku-buku selanjutnya.